Di hadiri perwakilan jajaran direksi BUMN, peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Adiaksa Rekord Center dan gedung tahanan Kejaksaan Tinggi Banten dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Asep Nana Mulyana. Kujuan pembangunan gedung Adiaksa Rekord Center untuk menampung para santri yang akan melakukan program hafalan Al-Quran selama 3 bulan. Sedangkan ruang tahanan Kejaksaan Tinggi Banten akan digunakan sebagai ruangan tahanan sementara bagi para tersangka. Jadi ini merupakan bentuk kolaborasi, menurut-menurut sinergitas antara kami dari APH dengan teman-teman di BUMN. Jadi kami memahami betul, menyadari betul bahwa pendegakan hukum saat ini tidak hanya semata-mata pada terjajar pertanian sosial, tapi juga bagaimana kita bisa kontribusi positif dalam pembangunan nasional, bagaimana kita membantu teman-teman BUMN untuk perusahaan teksis, perusahaan keberanian berkinerja baik, dan saja untuk masalahan hubungan manusia di publik ini. Itu bagian komitmen kami untuk sebagaimana arahan Bajaksa Agung, bagaimana kami mensinergikan, bagaimana kami membalans, apa menyimbangkan antara kinerja, profesionalitas, dan kemudian integritas. ingin kami bangun itu dalam konteks, perasakan tugas, dan perusahaan kami di Kijaksan Tengah 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 Tengah. Bukan penolakannya, artinya banyak syarat ketat, dan memang juga persoalan berkait dengan standarisasi. Jadi kami ketika mau masukkan atau menitipkan tahanan kami, tentu dengan standar yang ketat. Sementara di sisi lain, kami juga memahami betul bagaimana kapasitas daripada hutan yang sangat terbatas. Ini punya kendala kami. Sehingga ketika kami mau menahan ataupun menitipkan tahanan itu, kami harus mencari-cari di tempat mana, di hutan mana yang kemudian kosong. Andainya dengan adanya ini, insya Allah nanti kesulitan teman-teman di Kijati ini akan bisa terat. Minimal teratasi di kapak. Pada proyek pembangunan gedung ini, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmi Karim, menargetkan untuk diselesaikan tahun ini. Silmi berharap gedung tersebut dapat bermanfaat untuk mendukung program kejaksaan tinggi Banten. Kita prinsipnya kan sesama hal yang merupakan asal-usulnya pemerintah. BUMN itu kan juga milik negara, artinya milik pemerintah. Kita harus saling support, mendukung, paling tidak di lingkungan. Kita, yaitu dalam hal ini Provinsi Banten, kemudian saya kenal juga dengan Pak Asep, jauh sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Banten. Tentunya di sini memberikan satu semangat kita untuk kita bisa mendukung kesuksesan, kelancaran daripada penugasan beliau di Banten. Dan ini juga merupakan bagian dari kontribusi Krakatau Steel untuk dalam hal ini Provinsi Banten agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam kaitan penugasan ataupun juga dalam hal kita menghasilkan masyarakat yang tentunya taat pada hukum, kemudian juga penegakan hukum, dan lain sebagainya. Supportnya kita ada satu gedung yang digunakan untuk kejaksaan tinggi Banten, terus kemudian ada juga yang pelayanan hukum di depan, dan ini merupakan langkah-langkah yang kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Target siapa? Kita ingin tahun ini selesai semua, sehingga akan mempercepat daripada pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga wisuda peserta rumah Tafis Adiaksa Angkatan 1 dan melaunching peserta rumah Tafis Angkatan 2. Rumah Tafis Adiaksa Angkatan 1 juga telah melahirkan Hafiz Quran 30 Jus atas nama Rajas. Tim Jurnalis Sultan TV dari Serang memberitakan.